Intro Gubernur Aceh dan Sekda Aceh mengikuti launching sinergitas pengelolaan bersama Monitoring Center for Prevention atau MCP serta Rakor Was Danas tahun 2021 Kegiatan yang berlangsung secara virtual itu diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK bersama Kementerian Dalam Negeri dan BPKP Para Gubernur Bupati dan Wali Kota se-Indonesia juga ikut kegiatan tersebut pada selesai 31 Agustus 2021 Ketua KPK Firly Bahuri dalam pemamparannya menyampaikan tentang pentingnya mewujudkan cita-cita bangsa untuk mencapai tujuan negara Firly menambahkan, para kepala daerah memiliki tanggung jawab dan berperan serta untuk penyelamatan jiwa masyarakat Sebelum itu, pada rapat koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Kepala Daerah di Aceh yang dihadiri langsung Firly Bahuri pada pertengahan Maret lalu Gubernur Aceh menyampaikan bahwa Pemerintah Aceh menargetkan Monitoring Center for Prevention atau MCP atau Pusat Pemantauan Pencegahan Korupsi 2021 sebesar 80,15% Untuk itu, Gubernur Aceh berharap adanya bimbingan dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nova mengatakan, komitmen target MCP Pemerintah Aceh dan Pemerintah Daerah pada 2021 sudah ditandatangani oleh Sekda Aceh dan Sekda dari 23 Kabupaten Kota se-Aceh pada 18 Maret 2021 lalu Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.